Kan sekarang makin bertambahnya waktu, pasti akan bertambah juga usia nih kak. Ada rencana untuk pensiun gak kak? Guntung-guntung kandilang itu ada, tapi kembali lagi, kita punya tujuan. Dan tujuan kita bukan hanya untuk di lapangan saja, tujuan kita untuk bisa meraih prestasi. Pastinya buat meraih prestasi, untuk membanggakan Indonesia pastinya ya kak. Dan ngomong-ngomong soal prestasi nih ya kak, menurut kakak prestasi paling gemilang yang pernah kakak raih selama di dunia atlet sepak takraw ini kak. Nah, ya prestasi gemilang ya, yang tentunya prestasi gemilang yang saya pernah raih itu di ACM Gemak. Dan itu adalah sejarah untuk saya pribadi, sejarah untuk para teman-teman juga. Ya kembali ke saya lagi ya, mengenai prestasi gemilang itu, itu sudah bisa dikata sebagai cendera mata saya selama saya hidup di dunia. Jadi, prestasi yang terakhir itu yang paling-paling-paling saya dapat itu di ACM Gemak. Karena bisa mendapat satu mandal emas, satu perak, dua perunggu. Satu mandal emas, satu perak dan juga dua perunggu. Jadi, ketika pas pertama kali kakak terpilih nih, jadi timnas, kemudian banyak melalui asam garam ya bersama teman-teman dari luar daerah, kemudian sampai akhirnya bisa menang, kemudian harus kembali lagi ke daerah. Perasaan kakak setelah berpisah dengan teman-teman seperjuang kak? Nah, perasaan berpisahnya itu sudah pasti ada rasa sedih ya. Sedih, kangen, ya kadang apa ya, mau gimana lagi orang kita harus, ya dalam kehidupan kan sudah pasti begitu ada pertemuan, sudah pasti ada perpisahan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga silatuan, dan pasti rasa kakalan, rasa rindu itu pasti akan ketemu lagi kok, seperti itu. Jadi, setiap kali kita ada pertemuan pasti ada perpisahan, itu aja. Jadi, kembalinya lagi setelah kita kembali ke daerah masing-masing. Ya, kita bekerja seperti, sebagaimana biasanya begitu. Tetapi, meskipun rasa rindu itu sering memperkas, ya mau gimana, kita tetap, ya sudah di daerah seperti ini. Masih suka kontek-konteknya, kontek-konteknya kan? Ya, untuk bersilaturahmi ya melalui IG, biasanya, melalui Whatsapp. Nah, kami kan lagi punya grup di Whatsapp, jadi ya silaturahmi-nya seperti itu saja. Mungkin kalau bisa jadi nih ya, teman-teman kakak yang teman seperjuangan pada waktu Asian Games di tahun 2018 itu, bisa jadi akan menonton video ini saat-saat nanti. Mungkin gak kebisanya, Pak, dulu teman-temannya. Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi, bro. Hari ini kebetulan saya lagi collab bersama teman saya. Dan kebetulan panya ini adalah sebuah teman saya. Dan kameramennya ini kebetulan junior saya dulu. Dia orang hebat. Dia pun sekarang sudah serta olahraga. Dan saya bangga. Saya pun merasa senang bisa diajak collab seperti ini. Dan apa ya? Yang jelas, untuk teman-teman yang dulu yang pernah bersama satu tim dengan saya, terima kasih yang saya dalam-delannya sudah pernah bekerja sama. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam melindungi Allah SWT dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Nah, ada lagi nih, Kak. Selama dalam mungkin entah itu di proses pelatihan ataupun di lomba, ada gak, Kak, momen-momen lucu yang gak terlupakan? Dan kalau bisa tahu itu apa ya, Kak? Nah, momen-momen terlucunya itu ya di saat orang-orang yang udah gak konsentrasi lagi. Jadi di saat melakukan sesuatu itu, mereka gak konsentrasi. Jadi instruksi pelatih seperti ini, mereka ngerjainnya seperti ini. Dan itu pasti ada. Seperti itu. Kayak saya ambil contoh ya, di PON 2016 kemarin. Itu orang yang paling lucu, yang paling saya senang itu Ardi. Ardi Hantuzain. Nah, itu orangnya, dia sudah sekamar dengan saya, sudah tempat tidurnya, sudah apa, sudah satu tempat tidur sama dia. Jadi, momen lucunya itu kepada dia, sama Ardi. Jadi Ardi, apa ya, Ardi istibes lah untuk masalah mengeluarkan rasa jenuh di dalam orang jenuh. Ardi. Jadi, lucu itu juga bisa, punya temen yang lucu itu juga bisa mengembati rasa jenuh ya Pak? Iya, bener. Karena, di dalam permainan sepak taklo itu pasti rasa jenuh. apalagi sudah mendekati puncak-puncak pertandingan ya, sebulan, tiga minggu sebelum pertandingan itu, udah mulai puncak kejenuhan naik. Jadi, bener-bener udah jenuh banget ya, capek banget gitu. Ketika ketemu dengan orang-orang yang, ya, orang-orang yang punya kriteria humoris, ya, pasti kita akan terobat. Itu aja. Terus, ketika kakak mau sudah masuk ke lomban, itu ada nggak kakak yang niat tersendiri di dalam hati, terutama pada Asian Games kemarin ya, kayak, saya harus menang, karena saya harus membanggakan Indonesia gitu, ada nggak kak? Iya, sudah pasti ada. Niat saya kan dari awal. Jadi, saya kemarin Asian Games itu, 2018 kemarin, niat saya dari rumah. Saya turun dari rumah, minimal saya bisa masuk tim Asian Games. Itu aja niat saya. Dan niat saya pun, sampai ke dalam satu rana pertandingan bisa naik podium. Harus bisa naik podium, artinya harus bisa juara. Dan saya pun kemarin, sebelum saya meniatkan semua itu, saya punya nazar tersendiri. Nazar saya itu, seketika saya bisa masuk tim Asian Games, nazar saya, saya harus umrah. Itu nazar saya. Dan alhamdulillah, seketika niat yang saya imani itu, yang saya niatkan itu, alhamdulillah tercapai dan terlaksana dengan sempurna. Hingga dengan sekarang ini, bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Oh iya, kak. Kalau dulu kan di tahun, 2000, di awal-awal kakak merintis karir di Sepak Takraw itu sendiri, kan belum ada pendampingnya. Kemudian sekarang, sudah ada pendamping, ditambah sudah punya anak pula. ada gak perbedaan kakak ketika sebelum menjadi atlet, sebelum beristri dan berkeluarga, dan setelah berkeluarga? pasti ada perbedaan kakak ketika kita masih bujang, masih muda, belum punya tanggung jawab yang begitu besar. jadi pikiran kita fokus ke prestasi, pikiran kita hanya latihan, 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 itu aja. jadi gak ada yang lain, nah beda, beda lagi udah punya berkeluarga, kita disini punya tanggung jawab di lapangan, nah kembali ke rumah lagi, kita punya tanggung jawab untuk menampai anak dan istri kita. begitu, jadi menjadi seorang atlet itu, sebenarnya bagus, menjadi punya gaya pikir, menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana, begitu, atlet, jadi ini bercerita di luar, ini dari konsep arah, ini bercerita tentang kita di dalam atlet, jadi menjadi seorang atlet itu bisa jadi menjadi seorang pemimpin yang handi, bisa jadi. dan itu yang saya rasakan sendiri, bagi keluarga saya, nah seketika saya begini, ya harus begini, saya gak mau diada neku-neku, karena apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah jalankan, apa yang sudah saya dapat, bahwasannya ini adalah jalan dari Allah semua. jadi menurut saya apa yang saya sudah katakan, ya sudah, ya kan begitu, mau salah ya salah, mau benar ya benar, itu kan satu sudut pandang manusia, apakah saya, apakah saya itu keras begini, ya itu sudut pandang manusia, kan berbeda-beda, ya kan, pandangan manusia itu kan pasti berbeda-beda, enggak ada yang bisa jadi satu, kecuali melalui penglihatan hati kita. untuk seperti ini. Nah jadi ini ada pertanyaan menarik nih Kak, kan namanya ketika kita sudah berumah tangga pasti tidak mungkin mulus-mulus aja ya Kak, ditambah lagi di lapangan juga tidak mungkin, semuanya itu mulus-mulus aja. Gimana sih Kak caranya kakak itu supaya tetap fokus gitu, jadi masalah di rumah tidak dibawa ke lapangan pun masalah di lapangan tidak dibawa ke rumah, gimana sih Kak? Jadi begini, untuk masalah seperti itu, kita bisa memilah-milah, ya kan, jadi seketika kita di rumah punya masalah dengan rumah tangga, dan itu pasti, sudah pasti, di dalam suatu kehidupan yang kita itu pasti, sudah pasti kita benar-benar. Tetapi bagaimana kita menikmati, seketika kita punya masalah di dalam rumah tangga, itu pun di luar dari konsep apa yang kita lakukan di luar. Jadi kita seketika bermasalah di rumah, ya sudah, kita selesaikan di rumah. Meskipun dia enggak selesai, ya sudah enggak apa-apa, enggak selesai. Tapi seketika datang waktu untuk kita lantian, kita tinggalkan lagi. Ini saya lah ya, kembali ke saya pribadi. Jadi, mudah-mudahan siapa saja yang menonton ini bisa, jika ada positifnya, enggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau bisa, apa yang saya katakan ini adalah negatif, kalian mau enggak apa-apa. Tetapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, siapa saja yang menonton ini. Nah, jadi kembali lagi ke saya, jadi untuk masalah saya, kalau saya pribadi, saya akan memilah-milahnya. Jadi seketika saya bermasalah di dalam rumah tangga, ya sudah, masalah saya di rumah. Seketika saya melangkah turun ke rumah, ya saya punya beban hidup satu lagi. Saya ke lapangan, tahu jawab di sini. Nah, seketika saya bermasalah di dalam satu latihan, ya sudah. Saya selesaikan sampai selesai. Saya enggak mau masalah di sini, saya bawa lagi ke rumah. Saya harus selesaikan hari ini. Nah, setelah saya selesaikan hari ini dan masalah hari ini di sini, saya kembali lagi ke rumah untuk bisa memperbaiki apa-apa. Jadi kehidupan saya itu, nah sudah pasti seketika kita punya tujuan tertentu itu. Dan jalan kita tidak akan mulus, pasti ada lika-likunya. Tetapi kembali lagi, apakah kita sanggup? Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Apakah kita mampu untuk menjalankan segala sesuatu ini? Jadi tidak mencampur adukan antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang terjadi di rumah. Jadi, karena mungkin saya kembali ya sebagai insan manusia, jalan satu-satunya saya kembalikan lagi kepada Allah. Pastinya, kembalikan lagi kepada Allah sebenarnya. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi di sini tidak ada cara untuk kita bercerama ya. Tapi ini kembali lagi. Karena apa yang sekian lama saya rasakan, apa yang sekian lama saya kerjakan, tidak ada terlepas dari yang namanya Allah. Pastinya dong Kak, karena mau sekuat apapun kita berusaha, ketika Allah bilang enggak, ya enggak akan terjadi. Nah ini nih Kak, dua pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan Kakak saat ini untuk Sepak Takraw, Gorontalo dan juga Indonesia? Harapan saya sekarang ya untuk Sepak Takraw, Indonesia bahkan Sepak Takraw di hari di Gorontalo. Harapan saya kedepan itu sebenarnya sih enggak banyak ya. Yang inti dan pokoknya itu bagaimana di Indonesia itu punya event-event tertentu. Bagaimana di Indonesia itu akan diciptakan satu Liga Sepak Takraw untuk Indonesia. Nah mungkin dari situ akan timbul sisi positifnya. Bagaimana orang-orang di luar punya akan menimbulkan aura positif terhadap Sepak Takraw. Wah ternyata Sepak Takraw di Indonesia ini berkembang. Jadi enggak apa-apa lah. Ya kan sekian lama ini yang muncul hanya Sepak Bola kan. Volibaw. Nah bagaimana di Indonesia akan timbul satu Liga khususnya untuk Sepak Takraw. Nah pasti orang-orang akan melihat secara kasat mata. Ternyata olahraga Sepak Takraw itu menarik, olahraga Sepak Takraw itu menyenangkan. Bahkan olahraga Sepak Takraw itu bisa mengangkat nama Indonesia bisa mengangkat ke pribadian kita sendiri. Nah untuk prestasi Gorontalo ya, untuk bercerita tentang prestasi Gorontalo sekarang ini, pasti orang-orang melihatnya ke Gorontalo. Karena kalau kita melihat prestasi kita kan sudah dua kali memadanya emas. PON 2012, PON 2016. Jadi sentralnya sekarang itu Gorontalo. Jadi benar-benar dilihat oleh Indonesia gitu ya, jadi senternya gitu ya. Senternya kan Gorontalo. Tetapi kalau kembali lagi kepada saya pribadi, enggak lah saya enggak usah terlalu kesitunya. Karena orang kan sudah panasnya berbeda-beda. Pasti orang yang enggak sesuai jalan dengan kita, ah masa Gorontalo. Tetapi secara rasionalnya seperti itu. Tapi emang ya sih Kak, karena saat ini Gorontalo itu emang benar-benar belum terlalu di notice banget gitu lah sama Indonesia. Karena kita juga daerah kecil pula di Indonesia bagian tengah. Mungkin kalau teman-teman yang lain itu kalau misalkan ditanya, Gorontalo itu dimana gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Kak. Itu kalau biasanya ditanyakan pasti ada yang nanya ya Kak. Dari mana? Dari Gorontalo. Gorontalo dimana? Kalimantan ya. Biasanya kayak gitu kan Kak. Mikirnya itu di Kalimantan. Padahal pastinya ada di Sulawesi. Dan pertanyaan selanjutnya, harapan kakak bagi para atlet takraw yang ada di seluruh Indonesia. Ya, harapan saya ya untuk para atlet yang ada di Indonesia jangan berhenti untuk berlatih. Selalu itia dalam suatu pekerjaan insyaallah dari dunia Allah. Sudah pasti seketika kita mengerjakan sesuatu dengan seikhlas mungkin, insyaallah ada jalan. Itu aja. Iatkan hati kita untuk, untuk, untuk Allah. Iatkan pekerjaan kita untuk Allah insyaallah ada jalan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak kak. Ini stok untuk pertanyaannya juga sudah habis. Sebenarnya sih masih ada, masih pengen nanya satu pertanyaan lagi nih Kak. Kan sekarang makin bertambahnya waktu, pasti akan bertambah juga usian nih Kak. Ada rencana untuk pensiun nggak Kak? Ya, untuk masalah itu kan sudah pasti ada. Kita di dalam olahraga sepat akraw itu seketika kita, kualitas kita menurun sudah pasti kita tidak akan dipakai. Sudah pasti. Seketika kualitas kita masih terlihat sama, terlihat ada keseimbangan dengan orang-orang yang terpenting. Masih muda gitu. Ya, sudah pasti kita masih akan, masih masih bisa di, masih bisa dipakai untuk di tim nasmat, bahkan di daerah pun demikian. Jadi, masalah untuk pensiun itu, ya tergantung lagi ke saya, kembali lagi ke saya. Apakah saya masih, seketika saya masih, sebenarnya saya untuk sekarang ini udah. Sekarang ya, untuk sekarang ini kalau saya, udahlah. Apalagi yang saya mau cari, untuk sekarang ya. Karena, sudah ada semua kok. Bukan, bukan berarti saya sombong ya. Tapi dari segi bahasa saya ini, terlihat ya sombong. Tapi, ya kembali lagi. Saya udah, udah berkeluarga, udah punya anak. Jadi, saya lebih fokus ke situ. Ke keluarga. Bahkan mungkin, bagaimana saya di luar sana bisa ada, ya, ada usaha untuk, untuk masa depan saya nanti. Bersama keluarga. Nah, pastinya ya, siapa tahu setelah pensiun dari peserta gitu bisa jadi, apa namanya, pelatihnya gitu kan nggak ada ke depannya. Niat sih, punya. Niat sih, punya. Bahkan, dalam, dalam instin saya sekarang itu, untuk menjadi seorang pelatih itu kan nggak, nggak gampang. Jadi, menjadi satu pelatih itu punya, punya naluri yang, punya naluri yang tinggi. Untuk menjadi seorang pelatih. Karena, bercerita tentang sepat akro itu, bukan hanya saja skill di dalam yang kita lakukan. Tapi, bagaimana jiwa kita di dalam itu bermain bersama mereka-mereka yang para asli. Jadi, apa yang, jadi, apa yang saya omongkan ini, ini yang saya rasa kesekian nama ini. Jadi, ternyata sepat akro itu bukan hanya saja berjalan dengan teknik-teknik saja, nggak. Tapi, berjalan secara zeher dan mati di dalamnya. Jadi, dari pikiran hatinya, itu berjalan semua. Berjalan beriring. Iya. Jadi, seketika itu menjadi satu jalan, menjadi satu tujuh, maka pasti di sana akan kita temukan sesuatu yang indah. Pasti. Pasti. Iya, kan. Begitu. Satu pertanyaan lagi, ya. Mulai. Nah, satu pertanyaan terakhir, ya, Kak. Semoga ini paling terakhir, Kak. InsyaAllah. Terus, saya penasaran banget, Kak. Masih ngomongin soal kebugaran, ya, Kak. Gimana sih, Kakak, menyamakan skill Kakak dengan skill kekuatan dan lain-lain Kakak itu dengan anak-anak yang istilahnya masih jauh lebih muda, gitu, dari Kakak. Lebih aktif atau gimana. Ya, jadi begini. Sekarang, bercerita tentang kondisi ya. Jadi, kondisi sekarang. Nah, sekarang itu, jika saya bertemu dengan junior-junior itu pasti jauhnya beda. Beda sekali dari segi fisik. Ya, kan. Nah, tentunya dari segi fisik. Kalau berbicara tentang teknik, insyaAllah masih bisa seimbang, masih bisa menyamai. Tetapi kalau masalah fisik, fisik stamina, kekuatan sudah pasti menurun. Nah, bagaimana dengan saya, bagaimana saya bisa menghadapi segala sesuatu itu. Bisa, meskipun tidak bisa menyamai, tetapi bisa. Setidaknya hampir, ya. Nah, hampir bisa menyamai. Nah, di situ saya punya inisiatif tersendiri. Jadi, seketika saya di dalam latihan tidak bisa menyamai dengan mereka, bagaimana di luar dari konsep latihan saya, saya bisa menambahi posisi latihan saya. Apakah saya main bola, apakah saya main futsal. Ya, kan begitu. Jadi, kan, kita ini punya energi positif tersendiri untuk bisa memacu diri kita sendiri. Setiap ketika kita bisa memacu diri sendiri, pasti ada jalan yang kita tumpuh. Seperti ini. Jadi, walaupun usia mulai bertambah ya, tapi semangat itu harus tetap. Semangat mudah. Jadi, masalah mudah dengan tuanya itu tergantung kitanya. Kalau kita merasa sudah tua, ya sudah tua. Tapi kalau kita merasa masih muda. Masih muda. Kita pasti muda. Auranya pasti ya. Jadi, meskipun umur kita sudah 30-35. Auranya kan sudah mulai merasa sudah mulai tua. Tetapi, seketika kita merasakan umur 30 masih enerjik. Pasti aura positifnya akan muncul yang sebegitu. Sama. Iya. Oke, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Kak, atas semua tips and trik dan juga sudah mau berbagi pengalaman selama berada di PON maupun tim NAS. Kami dari tim Drap Sport mengucapkan terima kasih banyak karena kakak sudah mau meluangkan waktu di siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, Kak. Dan untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman subscriber Drap Sport channel. Jangan lupa untuk nonton terus video-video di sini dan akan selalu ada gebrakan-gebrakan baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung tulis di komentar dan akan langsung dijawab oleh adminnya. Terima kasih banyak. See you next time.